Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara meng-compress video Nah mungkin habis itu anda berpikir, apa sih bang itu kompress video? Dan kenapa harus di-compress? Jadi kompress itu mungkin bagaimana yang pertama kali denger atau mungkin yang baru denger saat ini, saat menonton video ini Jadi kompress itu bukan yang kalau misalnya kalian sakit terus di-compress, itu bukan Jadi kompress itu untuk kalau misalnya video terlalu besar, jadi ukurannya dikecilin biar bisa di-copyin atau ya biar gak terlalu makan hard disk lah ya Jadi itu berguna banget untuk ya kalau misalnya kalian banyak file atau video yang gede, ya nanti kalau misalnya dikecilin ya gak makan hard disk Dan kalian bisa nampung data lebih banyak gitu fungsinya Dan disini saya menggunakan software yang namanya Movavi Video Converter ya Untuk downloadnya kalian bisa cek di deskripsi di bawah deh Dan disini kita buka ya, double click setelah install seperti biasa Gampang kok misalnya cuma next-next doang, gak ada yang susah dan bocah juga bisa ya Nah setelah kalian tunggu nanti akan muncul yang seperti ini Jadi nanti kalau misalnya kalian lihat checkbook update, kalian oke saja Dan kalian skip dan kalian end video ya Contohnya mau yang mana saja disini saya mau ngambil video mana ya Nah ini dia, saya sudah punya contohnya Jadi ini adalah contoh yang akan kita gunakan Dan ini ukuran aslinya dari 104 MB menjadi 96 MB ya Jadi memang untuk video yang kayak gini untuk rekam layar doang ya memang perubahannya gak terlalu besar Cuma kalau misalnya kalian punya video tentang misalnya kalian ngerekam game nih kan Nah kalau misalnya di convert atau di compress ya istilahnya Nanti akan jadi kecil ya ukurannya jadi lumayan banget untuk menyimpen atau save your heart this month Dan disini saya akan pilih convert to nya untuk ini tuh jadi MP4 Jadi MP4 aja lah formatnya kalian pilih aja dan bebas Ini disimpennya mau dimana Kalau misalnya kalian mau ganti juga silahkan Tinggal browse doang Karena saya gak mau jadi saya cancel saja dan kita convert pak Nah setelah itu kalian tunggu ya Setelah itu nanti akan ada tulisan finished atau beres ya Jadi udah beres Ya kalian tinggal play videonya dan tanpa mengurangi kualitas juga Untuk yang ini tuh mengurangi kualitas deh kalau gak salah ya Cuma kalau misalnya untuk yang kayak film gitu ya Kalau namanya di compress ya apalagi ukurannya Misalnya dari 104 jadi 1 MB Nah itu pasti kualitasnya bakal kurang banget Dan kalau gak salah ini ada kualitasnya deh Kalau gak salah nih bisa di setting disini juga Kualitasnya setting coba Nah disini ada ininya ya Ada video dan disini kodecnya mau ini Dan disini layarnya ukuran layarnya kalian mau ganti ke 1080 HD Bebas itu bisa ke ini Cuma kalau misalnya kalian mau dikecilin lagi ya Dikecilin jadi biar file-nya makin kecil juga Resize quality-nya jadi ke low ya mungkin low Dan oke Dan nanti akan mengurang jadi 29 MB pak ya Jadi akan mengurang jadi semakin kecil settingnya Akan semakin apa namanya Akan semakin menyimpan harddisk lebih banyak ya Jadi cukup segitu doang tutorialnya Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Seperti biasa nama saya Rai dari tutorial berkesehat Dan maaf untuk agak sedikit kesana kemari ya Dan thanks for watching Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax